Hai guys, apa kabar? Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar ya Kali ini Monkemon mau kasih tunjuk nih rumah contoh dengan lebar muka 5,5 meter dan panjang 11 meter Luas bangunannya 33 meter persegi dengan luas tanah 60,5 meter persegi Jika dilihat dari kondisi rumah dan ukurannya, rumah ini cukup compact ya Hai sahabat Monkemon, kali ini Monkemon ada di hubungan Sumarekon Emerald Letaknya di Karawang Umur, rumah Tewa ini menawarkan beberapa kodak terbarunya Untuk tahu lebih lanjut, kita ikuti terus ya Untuk kalian yang belum tahu Sumarekon Emerald Karawang, kalian bisa langsung googling dan langsung cek ke website-nya Di website Sumarekon Emerald Karawang ini, kalian bisa lihat dengan lebih jelas Apa saja produk yang mereka tawarkan dan juga tipe-tipe rumahnya Selain residensial, mereka juga menawarkan apartemen, mall dan juga ruko Untuk pengembangan kedepannya masih akan lebih jauh lagi ya Bagi kalian yang belum tahu tepatnya letak di mana Sumarekon Emerald Karawang Kalian bisa langsung ke google maps Untuk cek di mana letak Sumarekon Emerald Karawang Nah, untuk rating Sumarekon Emerald Karawang ini mempunyai rating 4,3 Yang terbilang cukup bagus Jadi Sumarekon Emerald Karawang ini terletak di jalan lingkar Tanjung Pura Dari arah pertigaan lampu merah Laut Emerald Karawang, kalian bisa ke arah utara Ke arah jalan lingkar Tanjung Pura Nah, di sebelah kanan ada Sumarekon Emerald Karawang Kalau dari gerbang tol Karawang Timur, kalian bisa ambil exit ke kiri ke arah kelari Nah, jarak dari gerbang tol Karawang Timur menuju ke Sumarekon Emerald Karawang kira-kira 6 kg Dan waktu tempuhnya untuk normalnya adalah setengah jam Ini adalah gate utama dan yang pertama dari Sumarekon Emerald Karawang Di mana mereka sedang membangun sebuah food court sebelah kanan Dan juga akan bersebelahan dengan mall Nah, untuk saat ini mereka sedang membangun gate kedua Yang akan langsung menuju ke Sevanti Homes Di mana tipe rumah Alisa dan Amita berada Untuk saat ini mereka sedang memasarkan tipe Alisa dan Amita ini Yang starting price-nya mulai dari 500 jutaan Sebelum kita melihat secara keseluruhan rumah contoh tipe Alisa yang berukuran 5,5 x 11 meter Kita akan melihat dulu kluster Kalista Homes Yang merupakan kluster ketiga dari Sumarekon Emerald Karawang Kluster Kalista Homes ini diluncurkan pada Desember 2017 Seperti ini penampakan secara sekilasnya ya Sebelum Kalista Homes, Sumarekon Emerald Karawang telah merilis kluster Advanifum sebagai kluster pertamanya Dan juga kluster New Elora Home sebagai kluster kedua Ini adalah rumah contoh tipe Alisa dengan luas bangunan 33 meter persegi dan luas tanah 60,5 meter persegi Lebar mukanya 5,5 meter dengan panjang 11 meter Untuk tarport ukurannya 2,6 x 4 dan untuk tamannya kira-kira ukuran 2,8 x 5 meter termasuk terasnya Untuk ceilingnya berukuran kurang lebih 3,8 meter cukup tinggi ya Dari teras kita akan masuk ke ruang nonton TV atau yang bisa dikondisikan sebagai ruang tamu Untuk menambah kesan luas mereka menambahkan cermin di sepanjang ruang nonton TV dan juga ruang makannya Ruang nonton TV atau ruang tamu ini menjadi satu dengan ruang makan Dimana diantara keduanya tidak ada sekat pembatas Ruangan ini memiliki ukuran kira-kira 2,8 x 2,9 meter x 3,2 meter Rumah ini memiliki lantai utama keramik dengan ukuran 40 x 40 cm Untuk kamar mandinya menggunakan keramik dengan ukuran 25 x 25 cm Toiletnya berukuran kira-kira 1,5 x 1,5 meter dengan fasilitas kloset duduk dan juga shower Lanjut kita ke kamar pertama yang letaknya di depan Kamar ini memiliki ukuran 2,6 x 2,2 meter Jendelanya hanya satu tetapi berukuran cukup tinggi Kamar ini bisa diperuntukkan sebagai kamar anak Ukuran bednya ukuran sedang yang bisa dipadukan dengan meja belajar langsung berhadapan dengan tempat tidurnya Untuk memanfaatkan ruangan yang tidak terluas ini secara maksimal Maka lemarinya juga didesain lebih tinggi daripada biasanya Yaitu dari dasar lantai sampai ke plafon Next kita akan menuju ke kamar kedua atau kamar terakhir yang letaknya berada di belakang Kamar kedua ini merupakan kamar yang paling besar diantara 2 kamar yang terdapat di rumah ini Dengan ukuran lebar 2,6 meter dan panjang 3,3 meter Untuk interior furniturenya jika di kamar pertama tadi ukuran bednya hanya single Maka di kamar kedua ini ukuran bednya sedikit lebih besar daripada ukuran bed di kamar pertama Kita bisa tempatkan juga meja rias dan juga lemari ukuran sedang Meja rias ini juga bisa diganti sebagai meja kerja Jika kalian tertarik dan ingin tahu lebih lanjut mengenai rumah ini Kalian bisa langsung mendatangi Marketing Galeri Sumarekon Emerald Karawang Perawal Maret 2020 rumah ini dijual dengan harga KPR 500 jutaan Tapi untuk update harganya kalian langsung aja ya datang dan menghubungi marketingnya Dan inilah space terakhir di rumah tipe Alisa ini Yang pertama adalah space untuk kitchen dengan ukuran 2,9 x 1,4 meter Seperti ini desain dari kitchen setnya Tapi kalian juga bisa desain menurut preference kalian masing-masing Dan ini kelebihan tanahnya ukurannya 2,9 x 1,4 meter Kalian bisa ubah menjadi ruang cuci ataupun ruang dapur tambahan Nah sekian dulu ya video Monkemon kali ini Udah puas belum melihat-lihat rumah dan interior desainnya? Dukung terus channel Monkemon Dengan like, komen di bawah dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya Jangan lupa kalian juga bisa tekan tombol notifikasi Tombol lonceng di atas Untuk tahu video terbaru dari Monkemon Terima kasih Dadah 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 Terima kasih.